Assalamualaikum, hai teman-teman Kali ini aku mau berbagi resep Ide takjil buat bulan puasa nanti Ini salah satu minuman Yang bestseller banget Di bulan puasa kemarin Ini namanya es maca kekinian Kalian bisa lihat sendiri, tampilannya aja Udah cakep banget ya Disini per cupnya ukuran 12 os Aku jual 5.000-7.000 rupiah Auto cuan dan malik modal banget Rasanya seger, creamy Tapi gak kemanisan Bener-bener gak bikin anak cocok buat takjil Yang penasaran langsung aja yuk Ikutin videonya sampai selesai Pertama-tama kita siapin bahan-bahannya dulu Aku pakai nutrijel kelapa, nutrijel cincau Terus ada coklat tos Yang rasa macet 3 bungkus Susu evaporasi, susu kental manis Perasa pandan, gula pasir, biji selasi dan air Untuk resep lengkap dan takaran Silahkan cek di deskripsi ya Nah langkah pertama kita mau bikin jelly Yang rasa kelapanya dulu Masukin 3 senok makan gula pasir 1 bungkus nutrijel rasa kelapa muda Tambahkan 700 ml air Supaya warnanya lebih cantik Dan keluar aku tambahkan kurang lebih 1 sendok teh pasta pandan Atau pewarna pandan ya teman-teman Nanti diaduk sampai tercampur rata kayak gini Kalau sudah sekiranya larut dan tercampur Pindahkan ke atas kompor Kemudian kita masak Sampai mendidih Oke kita masak dulu Jelly kelapanya Sampai mendidih Pastikan buat terus diaduk Supaya tidak menggumpal Nah kemudian Kalau jelinya sudah mendidih seperti ini Langsung aja matikan api kompornya Kemudian kita pindahkan ke dalam cetakan kotak ya Disini masaknya aku pakai Cookware set dari ID Live Yang handle-nya bisa dilepas pasang Kayak gini ya Nah langsung aja kita tuang ke cetakan Dan tunggu hingga set Kebetulan ini cepat banget setnya Langsung aja mau aku crockin kayak gini Pakai crockan kelapa muda ya Dikerok semuanya Lakukan hingga selesai Kurang lebih nanti teksturnya seperti ini Lanjut akan kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya kita bikin jelly cincaunya Masukin 3 sendok makan gula pasir 1 bungkus nutrici rasa cincau Tambahkan 700 ml air Kemudian kita aduk kembali Sampai semuanya tercampur secara merata Aduk-aduk lalu pindahkan ke atas kompor Dan masak hingga mendidih Oke teman-teman ini aku aduk terus Kemudian kalau sudah mulai mendidih Kurang lebih seperti ini Langsung aja matikan api kompornya Terus kita akan tuang ke dalam loyang cetakannya Kita tuang ke dalam loyang Dan kita akan tunggu hingga benar-benar set ya teman-teman Kalau sudah set Nanti kita akan potong-potong kotak aja Kayak gini kecil-kecil Lakukan semuanya hingga selesai ya Nah nanti hasilnya seperti ini Oke ini jeli kelapa muda Dan juga jeli cincaunya sudah selesai Lanjut kita akan bikin Untuk biji selasihnya Kita mau rendam dulu Satu sedang makan biji selasih dengan air panas Kemudian tunggu hingga mengembang Lanjut sekarang aku mau bikin kuah macanya Kita masukkan 3 bungkus coklatos yang rasa macah Kita larutkan dengan 200 ml air panas Pastikan airnya panas Supaya cepat larut ya teman-teman Dan tidak menggumpal Nah kalau macanya sudah larut Langsung aja kita masukin bahan-bahan lain Disini akan aku tambahkan Dengan 1 kaleng susu evaporasi Ini wajib banget Supaya rasanya tuh creamy banget ya teman-teman Kemudian tambahkan dengan 200 gram Susu kental manis Setelah itu langsung aja kita aduk Semuanya sampai tercampur Dan terakhir kita akan masukin 500 ml air matang ya teman-teman Dituang aja seperti ini Kemudian diaduk rata kembali Karena warnanya sedikit pucat Disini akan aku tambahkan Dengan kurang lebih 1 sendok teh pasta pandan Supaya warnanya tuh lebih keluar ya teman-teman Nah kita aduk Sampai tercampur Dan sesuai warnanya ya Dengan yang kita inginkan Nah kemudian ini kuah macanya Akan kita masak kembali sebentar Karena tadi aku tambahkan Dengan pewarna pandan Supaya warnanya tuh Nggak ngendap di bawah ya teman-teman Masaknya sebentar aja Nggak perlu sampai mendidih banget Karena semua bahannya udah matang Sekiranya cukup panas Bisa dimatikan api kompor Dan diangkat ya Kemudian kita sisihkan Dan tunggu agak dingin Nah kalau sudah dingin Saatnya kita mencampur Masukin jelly kelapa muda tadi Yang sudah kita bikin Kemudian coba kita aduk-aduk Tuh warnanya jadi cakep banget ya teman-teman Kemudian kita masukin jelly yang rasa cincaunya Langsung aja kita tuang ke dalam kuah macanya Kayak gini Ini seger banget teman-teman Kalian kalau jualan ini di bulan puasa Aku jamin laris manis banget Terus masukin juga biji selasi tadi Yang sudah kita rendam Lalu kita akan aduk-aduk Sampai semuanya tercampur secara merata Serius teman-teman Ini tuh seger banget Aku jamin kalau kalian jualan ini Di bulan puasa auto cuan Nah siapin cupnya Beri stiker di tengahnya Supaya makin cantik Terus langsung aja Kalau ada yang beli Kita akan beri es batu secukupnya Kemudian kita akan isi dengan Es macet tadi Yang sudah kita bikin Nah ini aku pakai gelas Ukuran 12 oz ya Tuh seperti ini teman-teman Kalau ada yang beli ya Warnanya jadi cakep banget Isiannya full Auto laris sih kalau dijual Nah kalian bisa tutup seperti ini Dan hasilnya seperti ini Nah ini dia ya teman-teman Hasilnya ide jualan takjil Di bulan ramadhan Es macah Aku sudah selesai Aku bikin Ini rasanya benar-benar enak banget Aku jamin Ini bakal laris manis Kalau dijual Di bulan puasa nanti Jadi wajib dicoba Resetnya di rumah ya Oke teman-teman Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka Sama video aku Jangan lupa buat klik Tema like Comment juga subscribe Dan share video ini Sebanyak-banyaknya Ke social media Yang kalian punya Sampai jumpa Di video-video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax